Intro Begitu berharganya Mega bagi Red Sparks, momen haru ketika tangisan Megawati diberi dukungan semua pemain dan staff. Laga melawan Aran Mate membuat kita bisa mengetahui siapa saja pemain pelapis yang dimiliki Red Sparks saat ini. Sebab dilaga ketiga ini digunakan oleh Kohejin untuk mengetahui kedalaman squad yang ada di Red Sparks saat ini. Dengan itu kita akhirnya bisa melihat manisnya Lee Jisoo yang saat ini mendapatkan serbuan followers Megawati serta nama Lee Yedam dan Ah Yerim yang kembali delu-elukan para fans Megawati serta Red Sparks. Hasil kelas men-foli Kufo Cup 2024, Red Sparks harus menelan pil pahit saat bersua Aran Mare Yamagata Jumat 4 Oktober 2024. Adanya rotasi hingga istirahatnya Megawati Hangestri dan jajaran pemain inti, membuat Red Sparks harus keop lewat 4 set. Skor akhir pertandingan Red Sparks versus Aran Mare Yamagata yakni 1-3 18-25, 25-23 21-15, 22-25 Hasil tersebut membuat rekor tak terkalahkan Red Sparks di Kufo Cup 2024 ambiar saat jumpa Aran Mare Yamagata. Kendati keop, Red Sparks sudah mengantongi tiket semifinal Kufo Cup 2024 namun masih menanti lawan. Lawan Red Sparks di semifinal Kufo Cup 2024 menunggu hasil laga Pink Spiridens versus IBK Altos. Dan sebagai informasi, meski memainkan semua pemain pelapisnya, Kohejin sebenarnya sempat memberikan waktu bermain kepada Mega meski tak membuat perubahan yang signifikan. Tercatat Mega sempat keluar masuk ke lapangan dalam set yang terpisah. Meski durasinya yang cukup singkat, namun performa Mega memang sedang tak baik-baik saja. Terlihat spike yang dibuat oleh Mega mampu diredam oleh para middle blocker klub asal Jepang ini dan membuat Mega hanya mengemas satu poin saja di laga ini. Dengan performa Mega yang tak kunjung membaik ini membuat banyak kritikan yang datang dari pihak luar kepada Megawati. Meski di laga sebelumnya, Megawati menjadi pahlawan kemenangan atas Pink Spiridens. Namun hasil di set kelima tak cukup membuat mereka puas dengan performa Megatron. Memang harus diakui Megawati di saat melawan Pink Spiridens saat di set ke-2 dan ke-3 terus saja mengalami penurunan performa yang menyebabkan dirinya diistirahatkan oleh Kohejin di set ke-4. Namun epic comeback yang dilakukan Mega di set ke-5 memang secara keseluruhan belum bisa memperlihatkan performa Mega seperti saat musim lalu. Namun melihat Mega terus saja turun mentalnya di squad Red Spiridens karena banyaknya kritikan yang datang kepadanya membuat squad Red Spiridens menaruh kepercayaan lebih kepada Mega. Para pemain Red Spiridens kompak memberikan dukungan moral kepada Megawati dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja setelah ini. Akhirin yang diwawancarai selepas laga melawan Aran Mare sekaligus sahabat Megawati di Red Spiridens juga mengaku bahwa saat ini mereka sudah sangat solid dan akan membuat kejutan di laga semifinal nanti. Kami memang sedang dalam proses adaptasi dan karena itulah saat di laga kedua kami mengalami naik turun di saat bersamaan. Ucap Ah Yerim Dan selain itu, Piyo Sungju yang saat ini menjadi pemain paling dewasa di Red Spiridens mencoba menenangkan Mega dan memberikan saran kepada Mega untuk tetap tenang dan fokus saat menghadapi masalah yang ia hadapi saat ini. Dan apa yang dilakukan oleh Piyo Sungju ini menunjukkan bahwa saat ini Mega memiliki kakak baru di dalam diri seorang Sungju yang lebih jauh dewasa dari dirinya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!